Roy Suryo sempat menuding KPU tidak transparan dan tidak netral lantaran Gibran memakai lebih dari satu mic. Ketua KPU RI Hashim Ashari menanggapi tudingan Roy Suryo tersebut. Ia dengan tegas menyebut Roy sebagai tukang fitnah. Bahkan Hashim juga menegaskan ketiga cawapres menggunakan alat yang sama. Tak sampai di situ, Hashim pun mempersilahkan Roy untuk menanyakan hal tersebut kepada tiga cawapres, Tasyun TV yang terlibat tim Paslon hingga KPU. Ia juga menekankan bahwa debat cawapres dilakukan secara spontan sehingga tidak mungkin didekte hingga membaca contekan. Roy Suryo menyampaikan kritik itu agar mencegah terjadinya kecurangan saat debat selanjutnya. Bahkan Ketua Cyber Indonesia Mu'anas Alaidit mengatakan pihaknya akan membuat laporan ke Baris Kemporri atas tudingan Roy Suryo.